Di pinggir kali ini Beto punya pohon-pohon sagu yang buat masyarakat resah itu dari perusahaan. Dia mendapat hak dari HPH. Terus dia melarang masyarakat untuk mendebang pohon. Terus dia mau bayar kepada masyarakat itu berapa rupiah saja masyarakat terima. Karena dia sudah mendapat hak dari pemerintah HPH itu. Tapi kalau untuk pemerintah, tidak ada masyarakat merasa dirugikan. Jangan lupa untuk membuat hakikat terima kasih. Jangan lupa untuk membuat hakikat terima kasih atas penghargaan. Jangan lupa untuk membuat hakikat terima kasih. Sebenarnya tempat untuk melihat terima kasih. Malu di mesti tempat utama ini adalah penghargaan dan hakikat terima kasih. di tempat yang sama. Proses pembuatan peta parsifasi ini kita mengajak masyarakat untuk duduk bersama, jadi memberikan semacam awareness bahwa hutan yang mereka tempatin, walaupun itu hutan adat, masyarakat adat secara de facto, tetapi pada kenyataannya ini adalah hutan negara. Dan mereka memang selama ini, sejak penetapan hutan negara, memang mereka sudah mengalami kesulitan untuk mengambil hasil hutan. Jadi salah satu yang kita upayakan itu memberikan pemahaman kepada mereka bahwa sebenarnya mereka masih diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan di dalam kawasan hutan negara, asal untuk kebutuhan sendiri, jadi tidak untuk dijual. Di dalam peta itu kita sudah bisa lihat, kita punya batas wilayah, kita belum final atau belum selesai atau belum puas dengan peta itu, kita masih mau lanjutkan lagi, yaitu ke titik yang paling akhir, yaitu pengesahan batas. Apa yang sangat menariknya adalah bahwa wilayah menggunakan pemahaman itu dan proses itu untuk mengambil hasil hutan negara dari pemerintah, dalam kemungkinan bahwa mereka sekarang mempunyai map yang telah menggunakan untuk mengambil hasil hutan negara mereka. Jadi saya pikir itu adalah hal yang bagus. Terima kasih telah menonton!